Halo teman-teman balik lagi di channel youtube saya dan pada video kali ini saya akan memperbaiki sebuah televisi merek samsung dengan nomor modelnya itu disini bisa teman-teman perhatikan C21 M17 MLH dan kerusakannya itu sekarang kita akan mencobanya kita akan melihat gambarnya oke teman-teman jadi seperti ini ya gambarnya seperti bergetar gitu ya kita akan coba untuk menancapkan tenanya dulu ya teman-teman oke oke kita akan bertancap sekarang nah jadi gambarnya seperti ini ya teman-teman oke langsung aja sekarang kita akan mengatikannya dulu disini mesinnya sudah saya bersihkan ya teman-teman jadi agar mudah dalam pemeriksaan komponen-komponennya sekarang kita akan berikan dulu mesinnya jadi sebenarnya ini tipi kayaknya sih sudah pernah diperbaiki sebelumnya soldernya pun ada yang ada sebagian yang masih baru ya ini baru solder lalu disini ada jamperan juga disini bisa teman-teman perhatikan ada jamperan oke kayaknya ini sebelumnya pernah corset ya teman-teman ini terbakar jalurnya ini jadi di jampernya bolong ini bisa nah teman-teman perhatikan dan sekarang kita akan melihat pada bagian atasnya ya oke teman-teman ternyata disini benar ya nah ini bukan corset terbakar itu kita akan mencari dulu komponennya oke oke teman-teman kayaknya sih disini ada satu buah kapasitor ini nilainya itu berapa ya itu nilainya 6812 kV ini fisiknya kayaknya sih terbakar ya teman-teman kayaknya sih komponennya kurang bagus kualitasnya ini kapasitornya sekarang kita akan coba dulu menggantinya siapa tahu aja televisinya normal ya teman-teman oke ok dan sekarang kita akan coba ok 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 hai 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 bisa teman-teman perhatikan kamera saya kayaknya kurang bagus nggak fokus ya teman-teman gambarnya ini kurang fokus ya hai 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 mana sih cara fokus 6 8 seagak samar-samar ya teman-teman Hai sekarang kita akan coba aja dulu nggak itu nya di sini saya akan menggantinya dengan nilai yang sama itu 6681 k2 kilovol tapi di sini fisiknya lebih besar ya teman-teman hai 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 oke kita lanjut lagi ya Herri former hai 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 oke sekarang sudah terpasang sekarang kita akan coba untuk menyalakannya teman-teman kita akan coba menyalakannya oke pasang dulu ini ya langkaian degosinnya kita pasang dulu oke langsung kita tancapkan aja ya kita tes oke lampunya sudah berkedip kita perhatikan gambarnya apakah oke teman-teman gambarnya sudah muncul normal tidak ada apalagi ini agak flicker ya ini mungkin karena kamera saya tapi sudah tidak bergoyang-goyang lagi ada di atas ke bawah ya oke kita maksikan dulu dan cek lagi jadi ini tuh dia jalurnya kita cek jalurnya oke dia disini menuju ke pin ini ground pin di sini ada pin 45 44 43 berarti disini dia jalurnya itu menuju pin 43 ya teman-teman dan ini saya nggak tahu ini fungsinya apa nanti bisa kita lihat di data set ya di video ini nanti saya akan bukakan data setnya data set IC nya ini dia bagian di pada bagian sebelah ground ini ya teman-teman ya pin 43 ini jalurnya yang terhubung ke kapasitor yang saya ganti tadi ya teman-teman jadi itu tadi dia bisa menyebabkan gambarnya itu bergoyang-goyang ya dari atas ke bawah dan untuk tipe IC nya itu disini bisa teman-teman perhatikan bisa dilihat dulu ya IC nya nah bisa teman-teman perhatikan itu t-41019 oke mungkin segini aja video saya kali ini tentang memperbaiki sebuah televisi Samsung ya teman-teman oke semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman eh jangan lupa like comment share dan subscribe video ini jika channel ini bermanfaat ya teman-teman oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati